Elisa Day atau dikenal sebagai The Wild Rose, merupakan seorang wanita yang tinggal di wilayah Irlandia. Wajahnya yang cantik bak putri Snow White, membuat siapapun yang melihat Elisa pasti akan jatuh hati. Pada suatu hari, tiba-tiba saja ada seorang pemuda yang datang ke daerah tersebut. Saat pertama kali bertemu, pemuda itu langsung jatuh cinta pada Elisa. Merasa tak sabar ingin mengenalnya, maka pada hari pertama pemuda itu langsung datang ke rumah Elisa, dan mencoba mendekatinya. Pada hari kedua, pemuda itu kembali mengunjungi Elisa. Demi membuktikan cintanya, ia membawakan setangkai bunga mawar merah, dan mengatakan bahwa ia adalah wanita paling cantik yang pernah dilihatnya. Pemuda itu pun langsung meminta Elisa untuk bertemu di tepi sungai keesokan harinya. Kabarnya, sungai yang dijanjikan keduanya merupakan sungai terindah di desa tersebut. Hari ketiga, Elisa mengabulkan permintaannya. Ia pergi ke sungai untuk menemui pemuda tersebut. Sambil menunggu, Elisa menyempatkan diri duduk di tepian sungai. Ketika ia datang, Elisa begitu senang hingga memeluk pemuda itu. Namun, siapa sangka tiba-tiba saja pemuda itu langsung memukul kepala Elisa hingga pingsan. Kemudian, menenggelamkan dirinya ke dasar sungai. Seramnya lagi, saat memukul Elisa, pemuda tersebut sempat membisikkan sebuah kalimat yang begitu sadis kepadanya. Kurang lebih berbunyi, all the beauty must death, atau yang berarti, semua kecantikan harus binasa. Hingga kini, mayat Elisa tak pernah sekalipun ditemukan. Bahkan, masyarakat sekitar yang berkunjung ke sungai sering menemui penampakan. Mulai dari suara jeritan hingga penampakan bertemu arwah Elisa dengan kepala yang terluka. Sejak saat itulah orang-orang mulai sering melihat sosok wanita cantik di pinggir sungai yang dipercaya merupakan arwah Elisa.